Supaya mental sehat, katanya kita ini mesti memberi makna positif pada tiap peristiwa. Pernah nggak kamu dikasih saran seperti itu? Kita ini juga mesti menemukan makna hidup ini sebenarnya gimana. Nah, di video ini kita akan bareng-bareng bahas tuntas tentang apakah hidup ini sebenarnya punya makna. Atau jangan-jangan sebaliknya, hidup ini absurd, nggak jelas. Unknowable, hidup ini nggak bisa diketahui maknanya apa. Kenalin ya, saya Aji Sanso Putro, pembantu pemulihan batin lewat jalan kesadaran. Kita ketemu lagi di Muda Rasa, video konten di Youtube saya yang diniatkan membantumu mengudari, mengurai perasaan dan pikiran yang sedang kamu alami ya. Video ini dibikin seapa adanya. Dibikin nggak di ruang kedap suara. Jadi kemungkinan kamu juga akan dengar suara-suara di tempat saya rekaman. Video ini dibikin seapa adanya. Sehingga penampilan rambut, baju pakaian saya, ya seapa adanya saja ya. Menurut Albert Camus, At any street corner, The feeling of absurdity can strike any man in the face. Di berbagai sudut jalan, maksudnya dimanapun, perasaan absurd itu bisa menghantam wajah siapapun. Sehingga saya, ini juga pernah dibahas sama Pak Fahruddin Faiz. Tahu nggak kamu? Jadi beliau membahasnya seperti ini. Merasa absurd itu, merasa hidup ini nggak jelas. Hidup ini sebenarnya gimana ya? Menjalani hidup sehari-hari sampai kopro, kayang, melakukan ini itu sesuai pekerjaan kita, sesuai profesi, peran kita masing-masing. Itu sebenarnya buat apa sih? Di kepala kita juga penuh sesak pertanyaan. Kita overthinking. Sebenarnya apa tujuan hidup ini? Hidup ini ada maknanya atau nggak? Misi hidupku apa sih? Sampai ke pertanyaan, sebenarnya, siapakah aku? Kita merasa absurd. Hidup ini nggak jelas. Jawaban atas berbagai pertanyaan itu semua, nggak jelas. Kalaupun ada jawaban, setiap jawaban itu tetap saja nggak bikin kita terhindar, nggak bikin kita terbebas dari perasaan absurd. Tetap saja kita dikunjungi perasaan absurd. Pernah ngalamin nggak kamu? Waktu kecil, kita pikir jadi dewasa itu nyenangin lah. Jadi dewasa itu bahagia. Eh, ketika sudah dewasa, apa yang kita rasakan? Kita rasa jadi dewasa itu nyebelin. Ketika dewasa kita beranggapan, kita berpikir bahwa bahagia itu ya waktu kecil. Sungguh absurd kan hidup ini? Waktu kecil pengen dewasa, ketika dewasa seperti kita sekarang ini, kita akan pengen balik lagi jadi anak-anak. Contoh absurd yang lain. Misal, kita ini jumbo. Lalu, kita beranggapan, aku bakal bahagia kalau punya pasangan. Akhirnya berhasil ini, punya pasangan. Setelah punya gimana? Setelah punya, kita tetap saja nggak bahagia, kita beranggapan, aku bahagia kalau menikah. Setelah sudah nikah, tetap saja belum bahagia. Lalu kita beranggapan, bahagia aku itu kalau sudah punya anak. Dan seterusnya seperti itu. Kalau sudah punya anak, beranggapan, kok belum punya rumah ya? Bahagia aku itu kalau nanti sudah punya rumah. Dan seterusnya, orang wis-wis. Sungguh absurd kan hidup ini? Hidup ini, yang kita harapkan gimana? Kenyataannya bisa beda. Yang kita harapkan nggak hujan, kenyataannya bisa saja hujan. Yang kita harapkan nggak berpisah, kenyataannya bisa saja berpisah. Apa yang kita perjuangkan, belum tentu kita dapatkan. Kita berjuang untuk mendapatkan seseorang. Supaya seseorang itu bisa jadi pasangan kita. Tapi kenyataannya, bisa saja yang kita perjuangkan itu, seseorang itu, nggak berhasil kita dapatkan. Demikian juga di dunia karim. Kita berjuang untuk sukses di satu bidang tertentu. Bisa saja, kenyataannya, meski sudah berjuang mati-matian di bidang tersebut, kesuksesan tidak berhasil kita dapatkan. Ya, ada kalanya di hidup ini, barangkali kita ini perlu menerima kenyataan bahwa hasil itu bisa menghianati usaha. Yang sering kita dengarkan, hasil nggak mungkin menghianati usaha. Kalau usahanya keras, maka kita akan berhasil meraih yang kita inginkan. Itu yang sering kita dengar. Tapi mungkin kita perlu menilik sisi yang lain bahwa hasil itu bisa menghianati usaha. Aku pernah nggak ngalamin bahwa hasil itu bisa menghianati usaha. Jadi ada jarak antara ekspektasi yang kita punya, kita punya ekspektasi dengan kenyataan hidup yang ternyata punya alirannya sendiri. Ekspektasi kita kepinginnya belok kiri. Tapi aliran hidup, kenyataan hidup ini alirannya bisa saja belok kanan. Atau bisa saja kenyataan hidup ini alirannya terus. Nggak belok kiri, nggak belok kanan. Nah, absurd ya? Nah, absurdnya lagi kita ini sudah tahu seperti itu. Kita masih saja seringkali tetap saja mengenggam erat ekspektasi kita. Benar seperti itu ya? Barangkali kesimpulannya begini. Hidup ini bisa jadi absurd sebenarnya. Ya, nggak jelas. Sedangkan kita manusia sangat menginginkan kejelasan. Bisa diikuti ya? Bisa dipahami ya? Hidup ini bisa jadi sebenarnya sejatinya unknowable. Nggak bisa sepenuhnya kita ketahui. tapi ya, sekali lagi kita manusia punya dorongan yang sangat besar. Kita ini sangat ingin mengetahui dan memastikan segala sesuatunya di hidup ini. Hidup ini kan nggak bisa ditata rapi sesuai ingin kita. Hidup ini kan bukan kayak menata fit di IG. lebih absurdnya lagi betapa sering kita ini berantem warah-marah ribut konflik memenci yang beda identitas memusuh yang berbeda hanya gara-gara beradu sebenarnya beradu kesoktauan kita akan hidup ini. Sungguh absurd ya? Kita ini berlomba kesoktauan pada senyatanya kalau kita mau jujur kita ini sama-sama nggak ada yang benar-benar tahu akan hidup ini kan? Itu aja dari saya sampai ketemu di muda rasa selanjutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.